Jembatan Gantung Situ Gunung di Sukabumi terdapat di Desa Kadu Dampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jembatan ini membentang di atas kawasan konservasi Situ Gunung di Taman Nasional Gede Pangrango, TNGP, yang bersuhu udara sejuk khas pegunungan. Dari jembatan gantung, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama pegunungan. Jembatan gantung Situ Gunung merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan memiliki panjang 243 meter dengan ketinggian 107 meter di atas sungai. Konstruksi jembatan gantung terbuat dari kabel baja dan kayu ulin asli Papua seberat 80 ton. Jembatan membentang dengan ketinggian 161 meter. Kayu ulin digunakan sebagai lantai jembatan karena lebih tahan cuaca dan tidak mudah dimakan rayap. Hal ini sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. Jembatan gantung Situ Gunung merupakan hasil kerjasama pemanfaatan barang milik negara, BMN, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dengan pihak ketiga yang dibangun dengan mekanisme bangun guna serah. Artinya, jembatan dibangun oleh pihak ketiga terlebih dahulu, lalu, pihak ketiga dalam kurun waktu tertentu, baru diserahkan kepada pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jembatan gantung Situ Gunung Buka setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk yang dikenakan di areal wisata itu sebesar Rp50.000 per orang atau Rp25.000 untuk tiket khusus anak-anak di bawah usia 10 tahun dan lanjut usia. Setelah mencapai gerbang kawasan wisata, pengunjung masih menempuh perjalanan sejauh 600 meter untuk bisa mencapai jembatan itu. Pengunjung yang ingin melintas di jembatan tersebut diminta menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman yang disematkan di pinggang pengunjung merupakan alat standar keselamatan yang disediakan pengelola Situ Gunung. Liburan kesuka bumi nampaknya kurang lengkap kalau tidak berkunjung ke tempat wisata alam Situ Gunung di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGPP. Tempat wisata ini memiliki beberapa objek wisata mulai dari jembatan gantung, danau, air terjun hingga kawasan perkemahan dan penginapan. Saat tiba di lokasi, pihak pengelola menerapkan protokol kesehatan berupa scan aplikasi peduli lindungi dan mencuci tangan di area yang sudah disediakan. Setelah itu, masuk ke bagian resepsionis untuk membeli tiket dan dilanjutkan dengan trek pegunungan. Objek wisata yang paling viral dan menjadi ikon Situ Gunung yakni jembatan gantung, Situ Gunung Suspension Bridge, lokasinya di Desa Gunung Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jembatan gantung Situ Gunung Sukabumi ini disebut sebagai jembatan terpanjang se-Asia. Panjangnya mencapai 250 meter dan berada di ketinggian 150 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling jembatan, traveler akan melihat bukit hijau dan pepohonan tinggi. Suasana sejuk dan dingin akan menemani perjalanan selama berjalan-jalan di Situ Gunung. Selain itu, jembatan ini juga sangat instagramable untuk bersuafoto bersama keluarga atau orang terkasih. Jembatan gantung Situ Gunung Sukabumi ini berbahan dasar kayu ulin atau kayu besi dari Papua. Kayu ulin ini tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, berat, keras dan tentunya antirayap. Tiket masuk ke Situ Gunung mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000. Tiket tersebut sudah termasuk biaya masuk ke curug sawer, minuman dan camilan welcome drink, berupa kopi atau teh, bakso, bubur kacang, singkong dan pisang rebus sebelum memasuki pintu masuk jembatan. Dengan biaya segitu, traveler bisa menikmati pemandangan hutan hujan tropis yang masih sangat lebat di kaki Gunung Pangrango. Tertarik untuk berkunjung, jangan lupa protokol kesehatan dan gunakan pakaian hangat ya! Terima kasih telah menonton!